Akibat Remblom, truk kontainer dengan nomor polisi B9722PF menabrak mobil pick-up dan sebuah ruko di Desa Suruen, Kecamatan Tengah, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin siang kemarin. Menurut sopir kontainer Ruh Yatman, warga Cirebon, Jawa Barat, kejadian bermula kontainer berjalan dari arah Salatiga menuju Solo. Saat sampai di lokasi kejadian, sopir berupaya mengurangi laju kendaraan karena akan melewati pertigaan Suruen. Namun rem tiba-tiba tidak berfungsi, sopir sudah berupaya memperlambat laju kendaraan dengan rem tangan, namun tetap saja maju. Daripada saya mindar ke kiri, curang, ya saya daging kanan saja. Ganti kanan, itu tau gak Pak, kalau dari kanan, dari arah berlawanan ada 300 itu? Ada, tahu. Terus ganti kanan, saya langsung kemampuan. Ganti apa itu Pak? 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 Sebelum menabrak Ruh Yatman, kontainer sempat menabrak mobil pick-up nomor polisi H1655ND yang dikemudikan Jumarotin, warga Sukoreje Gendal. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sopir kontainer hanya luka ringan di kepala karena tertipa reruntuhan Ruh Yatman. Sedangkan sopir pick-up kaki terkilir karena terjepit kabin mobil. Sedangkan Ruko dalam kondisi kosong dan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusuhan parah di kabin depan. Akibat kecelakaan ini, Jalan Raya Solo Semarang dari kedua arah mengalami kemacetan karena banyak warga yang melihat kecelakaan ini. Kini kasus kecelakaan ditangani saat langkas Polres Semarang.